Mas Kaisang nih ya, kalau menurut kami ya, ini tidak ada kewajiban untuk melaporkan dan gratifikasi karena Mas Kaisang juga bukan penyelenggara-negara, bukan penjabat negara. Datang ke sini bukan karena undangan, bukan karena panggilan, tapi inisiatif saya sendiri. Jadi, mengklarifikasi mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat yang numpang atau bahasa berikutnya nebeng, nebeng pesawatnya teman saya. Seperti biasa, kita punya waktu 30 hari untuk menganalisa sebelum menetapkan apakah ini milik negara atau milik yang bersangkutan. Kalau milik negara, maka dinilai, gitu ya, fasilitas itu berapa nilainya dan nanti akan diganti dalam bentuk uang. Tapi kalau dibilang gini, milik yang bersangkutan, ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Bagaimana kabar kalian? Saya doakan semoga sehat selalu. Kaesang diterpai sumiring yaitu soal dugaan gratifikasi atas dirinya saat pergi ke Amerika bersama istrinya menggunakan pesawat jet pribadi. Masalahnya, jet pribadi ini harganya gak main-main. Harga sewanya saja sampai miliaran rupiah. Banyak pihak yang mendesak agar KPK melakukan penyelidikan terhadap dugaan ini. Namun KPK mengaku tidak berwenang mengusut kasus ini. Dan akhirnya, kemarin Kaesang datang sendiri ke KPK untuk mengklarifikasi isu tersebut. Namun sebelum kita mendengarkan klarifikasi dari Kaesang, kita dengar dulu pernyataan dari tim kuasa hukum dan juru bicara dari Kaesang. Inisiatifnya pribadi, beliau datang ke KPK untuk menyampaikan atau mengklarifikasi terkait dengan keberangkatannya ke Amerika Serikat yang sebenarnya menumpang ya atau nebeng gitu kan tadi istilahnya ya. Nebeng, pesawat temannya, pesawat pribadi. Dan kemudian juga dalam hal ini kan Mas Kaesang juga sebagai warga negara yang baik dan tak hukum tadi melakukan konsultasi dengan KPK bagaimana sebaiknya dugaan gratifikasi ini ditindak lanjutnya atau disikapi. Lihat, tadi sudah disampaikan ke KPK. Nah, walaupun sebenarnya Mas Kaesang nih ya kalau menurut kami ya, ini tidak ada kewajiban untuk melaporkan dugaan gratifikasi karena Mas Kaesang juga bukan penyelenggara negara, bukan pejabat negara gitu. Sebagai mana kalau kita baca dari pasal 12B, Undang-Undang Teknikor ya, kalau dari definisi disitu sih sebenarnya tidak termasuk. Namun kan kita disini bukan untuk debat mengenai legal formal lah. Kedatangannya Mas Kaesang ini sudah melampaui debat-debat tersebut. Kita melihatnya adalah bahwa ini inisiatif pribadi sebagai warga negara yang tak hukum. Kalau terkait dengan kejadiannya, sebenarnya waktu itu Mas Kaesang itu sudah rencana berangkat ke Amerika di sekitar tanggal 20 Agustus. Rencana pakai pesawat komersial, kebetulan ada temannya yang juga berangkatnya searah di tanggal 18 Agustus, makanya bareng lah, nebek. Mas Pilih, apa minimal inisial dari kawan itu siapa? Kenalnya sejauh mana kalau bisa dikatakan kawan misalkan? Katakan bisa aja bilang kawan-kawan ke mana nih? Kawan-kawan jauh. Posisi? Bisa sedikit peluang aja mbak. Tadi sudah disampaikan ke KPK, nanti bisa dikonfirmasi aja ke sana. Jadi Mas Kaesang itu ditawarin atau memang Mas Kaesang inisiatif sendiri karena tahu temannya bakalan ke Amerika Serikat makanya dia nebek? Kebetulan searah jadi nebek. Jadi Mas Kaesang itu ditawarin atau mengajukan diri? Nebek aja, itu kan diskusi antar temen aja. Kan kalau perangkat dia kan jumlah bangunnya terbatas, berarti kalau Mas Kaesang itu ibarat kalau angkut, bangun tempel lah ya, ada bangun tempelnya tuh gimana? Kebetulan masih muat, makanya bisa bareng lah. Jadi di pesawat itu selain Mas Kaesang sama istrinya, ada berapa orang lagi yang ikut mbak? Nanti bisa ditanya ke KPK. Tadi dokumen apa yang diserahkan? Tadi Mas Kaesang mengisi formulir gratifikasi, nanti tinggal menunggu arahan dan petunjuk dari KPK. Tadi tadi sifatnya klarifikasi atau hanya konsultasi? Bagi dari keteragaman lagi tadi tidak ada konsultasi? Ya kan, konsultasi kemudian diarahkan untuk mengisi formulir, formulir gratifikasinya, nanti biar KPK nanti akan menentukan apakah itu termasuk gratifikasi atau tidak? Yang jelas sekarang, posisi Mas Kaesang adalah menunggu arahan dan petunjuk dari KPK. Seperti apa tidak lanjutnya, sebagai warga negara yang baik dan tak hukum, datang ke sini walaupun tanpa diundang, datang menyampaikan klarifikasi terkait dengan isu gratifikasi yang selama ini berkembang. Yang kedua, mengenai detailnya, teman-teman bisa tanya langsung ke KPK karena tadi kami sudah sampaikan detail perjalanan yang terkait dengan perjalanan ke Amerika. Ya, mungkin itu. Apa pendekan sekarang masih terhasilnya mana? Saya kira itu bukan masalah ya, karena teman-teman mungkin bisa lihat ini masih dalam range waktu yang ditentukan oleh undang-undang, jadi tidak ada usaha untuk memperlambat atau semacamnya. Dan ini adalah etikat baik ya, dan tidak ada panggilan. Jadi tidak ada panggilan, enggak ada surat ya. Kalau untuk mas Bobinya sekian, itu ada sebernya, mas? Cukup ya? Sudah cukup ya? Kalau ke mobil itu gimana, mas? Ya, jadi itu tadi adalah klarifikasi dari tim kuasa hukum dan jubir Kaisang. Katanya sih, ke Amerika cuma nebeng temannya ya. Wah, keren banget tuh. Nebeng pakai pesawat jet pribadi yang super mewah. Dan langsung saja kita dengarkan klarifikasi langsung dari Kaisang. Saya datang ke sini bukan karena undangan, bukan karena panggilan, tapi inisiatif saya sendiri. Dan tadi saya juga di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat yang numpang atau bahasa bedanya nebeng lah. Nebeng pesawatnya teman saya. Dan, gak ada undangan lagi sih. Jadi intinya, untuk lebih lanjutnya bisa ditanyakan ke KPK untuk lebih detailnya dan lebih lanjutnya. Tapi sebelum saya izin, saya perkenalkan dulu teman-teman saya yang bantu saya. Ada Mas Nasrullah sebagai kuasa hukum saya. Ada Mbak Francine juga sebagai juru bicara. Saya kira itu aja. Saya izin lanjut kerja dulu. Ya, kasih semua ya. Ya, jadi kesimpulannya sama bahwa Kaisang ke Amerika itu cuma nebeng temannya yang kebetulan searah katanya. Tapi bagaimana menurut pemirsa? Apakah Kaisang beneran nebeng atau gimana nih? Dan yang terakhir kita dengarkan langsung klarifikasi atau pernyataan dari tim KPK. Ini dia videonya. Rep datang ke KPK. Dan di sana yang bersangkutan mengisi form penerimaan gratifikasi. Dan sesuai dengan prosedur, ada beberapa keterangan tambahan yang kita mintakan karena yang bersangkutan datang. Kalau gak datang pun pasti kita mintakan lewat email atau apapun gitu. Jadi itu prosedur yang pertama yang kita lakukan adalah meminta keterangan tambahan tentang kronologis dari apa yang dilaporkan sebagai penerimaan gratifikasi dalam status sebagai anak penyelenggara negara. Sesudah kronologisnya kita dapat gitu dan seperti biasa kita punya waktu 30 hari untuk menganalisa sebelum menetapkan apakah ini milik negara atau milik yang bersangkutan. Kalau milik negara maka dinilai gitu ya fasilitas itu berapa nilainya dan nanti akan diganti dalam bentuk uang. Tapi kalau dibilang ini milik yang bersangkutan ya sudah. Laporannya ya begitu saja gitu bahwa ini ditetapkan sebagai milik yang bersangkutan. Jadi 30 hari paling lama kita akan tetapkan. Kalau dari kedeputian pencegahan gak ada. Jadi ini inisiatif yang bersangkutan menurut kedeputian pencegahan. Jadi kita gak pernah kirim surat untuk klarifikasi atau apapun itu. Kita bilang sih bagus aja gitu karena ini untuk mengklarifikasi semua gitu ya. Artinya kan ada sebagian yang bilang oh ini harus dipanggil, klarifikasi. Karena ada diduga gitu ada ini dan itu gitu. Dan yang bersangkutan juga kita bilang di sisi yang lain kan oh dia bukan penyelenggara negara. Kalau dipanggil apa juga gitu. Kalau yang bersangkutan gak mau datang gimana juga gira-gira gitu. Jadi kalau dari KPK ngeliat kedatangan yang bersangkutan ke KPK mengklarifikasi dugaan penerimaan gratifikasi itu baik buat semua. Buat masyarakat juga supaya tahu juga gratifikasi itu siapa yang harus lapor gitu. Buat yang penyelenggara negara lain atau keluarganya juga. Mungkin jadi pembelajaran juga bahwa inisiatif sendiri itu baik gitu. Dan nanti kita lihat deh hasil analisanya kalau memang KPK tetapkan itu. Jadi milik negara ya harus diganti kira-kira gitu. Ya jadi pembelajaran ke depan saya pikir bagus buat semua pihak. Termasuk buat KPK. Dalam 30 hari ke depan berarti hasilnya akan keluar dari... Sebelum 30 hari pasti keluar lah 30 hari itu maksimum. Eskalasinya nanti seperti apa? Apakah akan dilakukan Rp11 mengingat ini anak pejabat negara sekalasinya? Kalau itu nanti pimpinan. Jadi saya dan tim akan menganalisa. Lalu kita sampaikan ke pimpinan. Kita tunggu aja pimpinan putusannya apa nanti. Ini kan diputuskan sudah bahwa itu akan ditindaklanjut oleh Kedeputian Indah yang menangani pengaduan masyarakat. Jadi dari kami bilang ya prosesnya masih jalan tapi di Kedeputian Indah gitu ya yang menerima pengaduan masyarakat. Jadi memproses pengaduan masyarakat kan gitu ya. Nah kita bilang masih jalan tetap gitu ya. Jadi ya bahwa ada perkembangan terakhir ya lebih bagus karena akan... Nah bagaimana nih menurut pemirsa? Silahkan komen aja di bawah dan salam akal sehat.